Jadi umur 34 hari ini ada sebagian yang sudah memunculkan bunga ya sahabat Tani contohnya ini sahabat Tani ini sudah memunculkan bunga ini di bagian atas ini ada dua bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat Tani kembali lagi dengan saya di channel sukses bertani tv di kesempatan kali ini saya ingin melakukan penyeprayan ya sahabat Tani untuk penyeprayan rutin yang dimana untuk tanaman saya ini baru berumur 34 hari setelah tanam jadi penampakannya seperti ini ya sahabat Tani 34 hari setelah tanam ini masih ada yang kecil juga ya sahabat Tani ini kita cabut dulu untuk rumput yang mengganggu ini terus yang tengah saya menggunakan ini ya sahabat Tani ini adalah sawi marakot Alhamdulillah sudah besar-besar juga jadi yang tengah full sawi marakot ya sahabat Tani untuk cabenya seperti ini ya sahabat Tani jadi umur 34 hari ini ada sebagian yang sudah memunculkan bunga ya sahabat Tani contohnya ini sahabat Tani ini sudah memunculkan bunga ini di bagian atas ini ada dua terus sebelah sini juga sama ya sahabat Tani ini ini sudah memunculkan tunas-tunas bunga oke ini juga sama ya sahabat Tani ini sudah Alhamdulillah untuk tunas bunganya ini ada dua ya oke semoga subur semuanya makanya oke di kesempatan kali ini ya sahabat Tani ingin melakukan penyeperian rutin di umur 34 hari setelah tanam untuk bahannya sudah saya siapkan di sebelah sana ya sahabat Tani kita lihat-lihat dulu untuk tanaman yang ada di tempat saya ini oh ini ada rumput ya kita buang dulu rumputnya oke henduk sawinya Alhamdulillah sudah besar juga ini untuk penambakan capek yang ada di tempat saya ya sahabat Tani ini saya di petak pertama ya sahabat Tani di petak pertama kalau nanti petak kedua yang sebelah sana ya sahabat Tani oke untuk tanaman sekitar 3000 ya sahabat Tani oke sahabat Tani kita langsung sepil aja apa saja yang saya gunakan di pagi hari ini ya kita langsung aja menuju ke bahan-bahan biar tidak lama-lama oke ini sudah saya siapkan airnya dan sudah saya siapkan untuk tankinya ya tanki 16 liter dan ini ya sahabat Tani ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan di pagi hari ini oke kita sepil dulu ya dari sini ini saya menggunakan untuk puput daun sendiri puput daun saya menggunakan dari profit hijau ya sahabat Tani profit hijau untuk kandungannya seperti ini ya sahabat Tani 27 18 9 plus 1 MGO plus TE ya sahabat Tani seperti ini ini profit hijau ini saya menggunakan 2 sendok ya sahabat Tani untuk puput daunnya 2 sendok terus kemudian ini ya sahabat Tani saya menggunakan magnesium sulfat dari pak Tani ya oke untuk unsur haranya sendiri ini ya sahabat Tani untuk unsur haranya magnesium 16% sulfurnya 13% ya sahabat Tani seperti ini magnesium sulfatnya kemudian saya menggunakan akser ya sahabat Tani ini adalah sebagai perkat perkat ini saya menggunakan 10 mili saja untuk 10 mili per tinggi 16 liter oh iya untuk magnesium sulfat nanti saya menggunakan 2 sendok saja ya sahabat Tani terus kemudian ini ini adalah insect insectnya saya menggunakan corakron ya sahabat Tani seperti ini saya menggunakan corakron untuk bahan aktifnya provenovas ya sahabat Tani seperti ini oke kemudian ini sama ya ini pupuk daun sama dengan kayak gini terus kemudian saya menggunakan funginya ini ya sahabat Tani funginya dari ditan bahan aktifnya mankosep 80% kemudian ini tak lupa juga untuk pupuk mikronya sahabat Tani pupuk mikronya saya menggunakan meroka vitoplek ini 1 saset ini 2,5 gram ya jadi cukup untuk 1 tanggi oke oke untuk fungisi dari sendiri saya menggunakan 2 sendok ya nanti ya sahabat Tani jadi ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan di pagi hari ini sahabat Tani kita langsung penyampuran aja kita langsung campur dan kita langsung spray di pagi hari ini baik sahabat Tani kita langsung penyampuran ya untuk yang pertama ini ya sahabat Tani saya menggunakan pupuk daun dari profit hijau ini saya menggunakan untuk tampilannya seperti ini ya sahabat Tani hijau ini saya menggunakan 2 sendok makan ya sahabat Tani seperti ini oke 2 sendok makan untuk profit hijau nya oke kemudian untuk yang kedua saya menggunakan ini ya sahabat Tani ini adalah magnesium sulfat dari Pak Tani untuk unsur haranya ini ya sahabat Tani magnesium 16% sulfurnya 13% saya menggunakan 2 sendok makan ya sahabat Tani untuk penampakannya putih kristal oke untuk magnexium sulfatnya saya menggunakan 2 sendok kemudian ini ya sahabat Tani ditan untuk bahan aktifnya mengkosep 80% kita kita untuk ditan sendiri ini berwarna kekuningan ya sahabat Tani seperti ini ini saya menggunakan 2 sendok makan kita aduk dulu sampai biar tercampur semua oke kemudian ini ya sahabat Tani saya untuk menggunakan merogai fitoplek mikro macemuk ini satu setnya digunakan untuk satu tenggi ya satu set ini kita aduk ini kita aduk dulu oke kemudian untuk insect saya menggunakan curah keren ya sahabat Tani untuk bahan aktifnya ini Prevenovas 500k per L ini saya menggunakan 10 mili saja ini disini sudah saya siapkan untuk kelas ukur 50 mili ya sahabat Tani ini kelihatan 50 mili ya ini saya menggunakan 10 mili saja segini ya sahabat Tani ini 10 mili kita langsung tuang saja menggunakan curah keren ini agak anu ya sahabat Tani agak bau untuk curah keren hampir 2 hari baru hilang untuk baunya oke yang terakhir ini ya sahabat Tani ini adalah akser ini sebagai perekat ya perekat jadi sebenarnya untuk akser ini untuk perekat itu opsional ya sahabat Tani mau pakai perekat atau tidak boleh kalau saya sendiri tetap menggunakan ya sahabat Tani ini adalah untuk apa namanya penembus juga ini penembus perata jadi ini ya sahabat Tani membawa dan menembus ke dalam lapisan talur dan kulit serangga jaringan tanaman ya untuk akser oke untuk akser sendiri sama saya menggunakan 10 mili saja ya oke segini ya sahabat Tani ini 10 mili selamat menembus ke dalam selamat menembus ke dalam tenggi 16 liter ya kita langsung masukkan saja sekarang sekarang ini sudah semuanya kita aduk dulu sebentar biar tersambur semuanya baik cepat Tani kita langsung cari ya masukkan ke dalam tenggi 16 liter lalu sudah kita jangkut semuanya kita langsung doang saja ke dalam tengginya selamat menembus ke dalam selamat menembus ke dalam semula jadi kita sama-sama belajar untuk tanaman saya seperti ini ya sahabat Tani di umur 34 hari setelah tanam jadi untuk apa namanya pertumbuhan untuk pertumbuhan ini tidak begitu merata ya sahabat Tani masih ada yang kecil juga dan sudah ada yang agak besar juga ya sahabat Tani tapi Alhamdulillah untuk bakal bunganya Alhamdulillah dua-dua ya sahabat Tani seperti ini Alhamdulillah ya untuk cabai rawit varietas kaliper ya sahabat Tani oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini ya sahabat Tani ikuti terus perjalanan kami di budidaya tanaman cabai ya sahabat Tani di video-video selanjutnya oke saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton sampai akhir oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati